Terima kasih telah menonton Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur bekerja sama dengan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka atau UT Surabaya untuk menjembatani para calon mubalih, mubalikoh atau juru dakwah yang berkeinginan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Dalam sosialisasi itu, Kepala UT Surabaya, Supardi menyampaikan keunggulan Universitas Terbuka yakni menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka, dan jarak jauh sehingga program tersebut memungkinkan diikuti para juru dakwah LDI yang menjalankan tugas dakwah. Karena UT menerapkan sistem belajar mandiri, terbuka, jarak jauh yang sangat mungkin diikuti oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat Indonesia yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Apalagi di UT kan nggak ada dropout. Di UT andekan tidak lanjut kuliah karena ada sesuatu hal, itu diperbolehkan nggak masalah asal nggak registrasi, tidak kami layani. Itu saja kuncinya. Dalam kesempatan itu, pengasuh pondok pesantren Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Habib Ubaidallah Al-Hasani, mengungkapkan rasa bangganya serta menyampaikan pentingnya mempersiapkan ilmu dalam menghadapi tantangan zaman ke depan. Sekarang harus bisa menjawab tantangan zaman. Kalau sekarang ini kemudian para da'i, da'iah, para membalik-balik tidak bisa memenuhi harapan dari masyarakat secara umum yang latar belakangnya. Apalagi pendidikannya juga sangat beragam, maka tidak akan laku di pasaran. Berarti kita menjual agama, tetapi kita punya kepentingan. Agar pesan-pesan kita, pesan-pesan moral kita, pesan-pesan agama, pesan-pesan kebangsaan kita harus nyampe pada masyarakat secara umum. Sementara itu, Ketua DPW LDI Jawa Timur Kiai Haji Amroji Konawi berharap melalui kerjasama itu pihaknya mampu mewujudkan pendidikan tinggi yang fleksibel, sehingga mengatasi kesulitan salah satunya faktor penugasan jurudakwah yang sering berpindah tempat. Karena banyak tenaga-tenaga pendidik kita, ustad-ustadah kita, pembahwah-pembahwah kita ini, yang berkeinginan untuk kuliah tetapi merasa ada kesulitan. Karena apa? Karena faktor tugas. Tugasnya bisa jadi satu tempat itu setahun atau setahun setengah, atau menggunakan tempat lain lagi. Nah ini kalau tidak dijawab dengan model online, ini sulit. Nah siapa yang bisa model online? Maka inilah. Kita melakukan kerjasama, melakukan MOU dengan UT, ini menjadi jawaban dari kepentingan kita selama ini. Ia menambahkan program mencetak generasi penerus Mubalik-Mubalikot yang sarjana atau sarjana yang Mubalik-Mubalikot, merupakan amanah dari ulama dan dewan penasehat DPW LDI Jawa Timur. Sehingga LDI dapat mewujudkan program mencetak generasi profesional religius. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.